Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Riza Patria menanggapi keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Larangan mudik berlaku juga bagi semua pihak, baik masyarakat umum, pegawai negeri sipil, maupun aparat penegak hukum. Pemprov DKI mendukung penuh keputusan tersebut karena dianggap merupakan langkah mencegah penyebaran COVID-19. Berkaca pada momen libur panjang tahun lalu di mana angka COVID-19 mengalami peningkatan. Riza Patria menilai pelarangan mudik lebaran dapat mencegah terjadinya kelas terbaru penyebaran COVID-19 sebagai gantinya masyarakat pandai manfaatkan teknologi internet sebagai media penyambung tali silaturami pada momen lebaran nanti. Mudik jadi pemerintah telah membuat satu keputusan, mudik dilarang mulai tanggal berapa? Tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Kita ketahui bersama, sekalipun memang pandemi COVID-19 di Indonesia, di Jakarta menurun, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Tidak berarti bahwa kita sudah bebas atau terbebas dari penyebaran virus. Justru di saat penurunan seperti ini, kita harus tingkatkan protokol kesehatan. Yang Prof DKI Jakarta juga belum mengambil keputusan apakah akan kembali memperlakukan surat izin keluar masuk atau SIKM Jakarta saat musim mudik lebaran pada tahun ini. Daitu Edlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Nevo.